Teman-teman, ini adalah tanggal 9, bulan 9 tahun 2021. Saya senang sekali karena saya pengen cepat-cepat mengumumin ini yang ikutan Dr. Challenge 8. Karena saya bilang itu adalah challenge terakhir saya. Karena saya waktu kurang lebih sebulan yang lalulah, saya berteori, hanya segera berteori bahwa kalau di kita, peminat untuk drone freestyle itu minim. Saya bilang kemungkinan yang senang drone itu yang melihat ke channelnya Om Sikit Einstein. Karena dia, ini kan channel besar gitu. Kemudian kalau yang buat drone hobi, kemungkinan masuknya ke channel pilot nakal. Dan itu perbandingannya kalau menurut saya, seribu yang masuk ke Om Sikit Einstein, yang serius belajar itu 51, yang masuk ke channel pilot nakal. Yang dari Om Sikit Einstein, seribu misalnya, hanya satu yang masuk ke pilot nakal. Satu gitu. Dan dari seribu yang masuk ke pilot nakal, mungkin yang hanya satu orang yang benar-benar menjalani hobi, kayak saya gitu. Kayak Om Dike, hobi itu kayaknya. Kalau menurut saya sih gitu. Om Jakra itu hobi, kalau menurut saya gitu. Karena kalau hobi itu kan tidak menghasilkan, Om. Kalau hobi itu tidak menghasilkan, kayak hobi pancing, hobi apa itu tidak menghasilkan. Kalau kita menghasilkan, itu namanya bisnis gitu. Nah, untuk yang ikut challenge dari kemarin, yang kurang lebih view-nya itu sekitar 1700 lah. 1700, 1700 lebih. Yang ikut itu cuma tiga. Ini ada Om Sogo pakai mincin beras, kemudian sama Om Suhendra gitu. Ada juga Om Ange-Prot, tapi Om Ange-Prot kayaknya gak serius. Karena pakai simulator kan. Saya bilang kan pakai drone atau bukan pakai simulator. Om Ange-Prot juga teman kita dan beliau bercanda gitu. Saya senang aja, makasih Om An gitu. Ada juga sih teman-teman yang janji mau ikut katanya gitu ke saya. Cuman kalau saya sih memang, kalau janji gak begitu percaya, ke siapapun, siapapun janji yang ngomong janji, kalau saya sih melihatnya kondisi terburuk. Karena ya kita kan kebanyakan janji. Emang katanya Merpati juga tidak pernah ingkar janji. Tapi kan Merpati gak pernah berjanji. Coba aja Merpati pernah janji. Mungkin dia pernah ingkar juga kali. Ya saya ngelatur aja. Kayak saya cerita, saya dari sebelum lebaran ada janji bayar hutang. Katanya mau dilebihin. Kata saya gak usah dilebihin. Kalau memang niat ya seadanya aja. Sampai sekarang tuh gak ada bayar. Tapi gak apa-apa, saya baik-baik aja. Karena kalau semua janji itu ada konsekuensinya. Dan kalau hutang itu, kalaupun gak di dunia, ya di akhirat ya Tuhan mah adil. Kalau menurut saya, keyakinan saya gitu. Dan untuk yang sekarang, yang challenge untuk Matip-Lip ini, saya yakin Om Sogo juga sepedapat bahwa yang apa namanya, yang bagus itu Om Suendra gitu ya. Jadi bagi Om Suendra, silahkan kirim alamat ke email saya, dr.drone69.gmail.com maksimal 3 hari ya Om Suendra. Kalau lebih dari 3 hari, saya gak bisa nunggu selamanya. Terus saya lupa atau ini kemana gitu. Kita anggap hangus kalau Om Suendra ngirim alamatnya lebih dari 3 hari gitu. Kemudian, sebagai penutup untuk challenge ini, saya juga, saya udah terlanjur beli ini Om. Ini tuh Raja Waliwuk. Raja Waliwuk. Eh kebalik. Gini Raja Waliwuk. Ini belum pernah saya pakai. Ini masih baru. Gimana ini? Bukannya orang masih baru. Nah ini, ini Raja Waliwuk ini. Masih baru. Dan bagus kayaknya buat latihan gitu. Om Entuy juga senang latihan pakai simulator tuh. Ya top. Kayak begini gitu. Jadi ini, saya tawarkan buat yang siapa aja yang berkenan ikut race gitu. Ke balapan. Kita tentukan pakai pre-rider aja gitu. Kita pakai pre-rider. Silahkan Anda mau pakai remote kek, mau pakai jempol kek, pakai, apa namanya, pakai komputer kek, mau pakai laptop kek, boleh-boleh aja. Silahkan-silahkan aja gitu. Kalau saya memang karena mata saya laksin di kris, jadi saya lebih senang pakai ini. Pakai simulator, pakai radio, bukan pakai tangan gitu. Dan untuk ininya, tolong pecahkan rekor saya gitu. Saya kan, nih, disini kita pelan-pelan aja. Nih, apa namanya? Disini ya. Masuk. 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 Iya. 13,46 detik. 13,46 detik. 13,46 detik ya, teman-teman. Jadi, tolong, apa namanya, pecahkan rekor saya. Mau 13,35 kek, gitu. Mau 13, 13 detik kek. Berapa kek? Pokoknya, harus lebih cepat dari saya. Nanti pemenangnya akan ditentukan untuk pemenangkan ini. Gitu. sorry. Ntar saya rapin lagi. Ini lengkap. Ini masih lengkap dan belum pernah saya pakai, gitu. Kemudian, kalau yang berkenan ikutan, silakan, silakan upload videonya di channel Anda. Kasih hashtag, dokteres. Hashtag, dokteres, gitu. Kemudian upload di video ini, di channel Anda. Kemudian komen, di video ini, di video ini. Komen, komen, gitu. Mau pakai komennya, sambil dibilang lebih bagus. Misalnya, saya dapat 12 detik, om. Saya dapat 10 detik, gitu. Bebas, silakan. Itu disebutkan. Nanti karena yang paling cepat lah yang akan kita tentukan, gitu. Saya juga, saya terima kasih sekali pada teman-teman ya, gitu. Apa namanya, karena masukan dari teman-teman, saya hanya belajar online, tapi saya juga bisa terus berkembang dan meningkatkan skill saya, gitu. Saya, untuk Om Suhendra, yang mengenangkan ini, saya mohon izin. Untuk sekalian ini, ngirim ini ya Om ya. Ini, ada, Dr. John. Dr. John, like, like, subscribe. Tapi, Anda mau subscribe, terima kasih. Enggak subscribe, Anda juga terima kasih. Kalau buat saya sih, asik-asik aja. Yang penting, buat kita tuh, kita saling berteman aja. Dan kunci pertemanan, saya udah sampaikan, bahwa, kata Mahatma Gandhi, juga yang penting, dalam kita bersahabat, berteman, gitu. Kita tuh harus saling menghormati, saling menghargai, saling menghargai, saling menerima, gitu, saling menerima, gitu. Saling, ada, pokoknya kita harus saling. Jangan, jangan, jangan mau anu sendiri. Kalau buat saya sih, orang yang mau menghina, mau memuji, itu kadernya, kalau buat saya, sama buat saya, buat saya. Orang kalau memuji saya, saya kadang-kadang suka takut juga. Kalau dipuji-puji terus, kita kan bisa, puji-puji itu kan, pujian itu kan bahayau. Kalau kita dihina, ya bagus juga, makasih dihina juga. Karena dengan dihina, kita akan punya motivasi, untuk meningkatkan kualitas diri kita, kan. Itu penting, gitu kan. Oh, soalnya betul nggak? Kalau kita dihina orang, kita malah, malah punya semangat untuk fighting, gitu. Kalau kita dipuji terus, tapi kalau kita didik anak-anak, memang pentingnya, bagus mereka itu dipuji, dikasih puji-pujian. Itulah kenapa, kalau orang tua, yang senangnya dipuji, itu kayak bocah. Tidak tahu ya, walau-walau. Kalau menurut saya, kalau menurut saya, orang yang senang menjadi puji-puji aja, ah, ntar dibilangnya, gibah lagi. Bukan. Sebenarnya kalau, kalau menurut saya sih, saya di channel ini, bukan hanya belajar drone, tapi mempelajari juga karakter manusia, gitu. Karena saya sendiri manusia, saya mempelajari karakter saya, bagaimana caranya, supaya kita bisa terus maju dalam kondisi. Sebenarnya kita, kelebihan kita banyak, loh. Tempat untuk latihan banyak, fasilitas untuk berlatih, belajar banyak. Cuman kadang-kadang kita suka males-malesan. Dan itulah Tuhan Maha Adilnya di situ. Saya sering ngobrol sama anak-anak, sama teman-teman, gitu kan. Kalau di negara lain itu, dengan kondisi yang misalnya, serba ekstrim, cuacanya empat musim, gitu kan. Musimnya ada empat, gitu. Ada musim salju, banyak rencana. Tapi kan di Jepang aja, pada pintar-pintar. Karena memang mereka, otaknya mungkin jalan, dengan segala keterbatasan. Orang kalau dikasih kemudahan, suka jadi males. Kayak saya, kalau Anda mah rajin. Ya, kira-kira begitu. Silahkan yang mau ikut, apa namanya, dokter Reis, ya untuk konsulendra, silahkan kirim alamatnya. Akan kita kirimkan secepatnya, gitu ya. Kalau untuk yang ikutan Reis, silahkan, dan akan kita umurkan, kurang lebih, satu bulan lah, satu bulan dari sekarang. Sekali lagi, terima kasih buat semuanya. Jaga kesehatan, tetap, apa namanya, berpositif thinking kepada siapapun. Kira-kira demikian, terima kasih. Awesome. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!